Wahyu, Pasal 19 Suka cita di surga Sesudah itu saya mendengar seruan banyak orang di surga. Haleluya, puji Tuhan, keselamatan berasal dari Allah kita, hanya Allah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa. Karena penghakimannya benar dan adil, ia telah menghukum pelacur besar itu yang dengan dosanya telah merusak bumi dan ia telah membalas kematian hamba-hambanya. Suara mereka menggema berulang-ulang. Puji Tuhan, asap api yang membakar pelacur itu mengepul sampai selama-lamanya. Kemudian ke-24 penatua serta ke-4 makhluk hidup sujud menyembah Allah yang duduk di atas tahta dan berkata Amin, haleluya, puji Tuhan. Dari tahta itu terdengar suara, katanya Pujilah Allah kita, hai kalian hamba-hambanya, besar kecil yang takut akan dia. Kemudian saya mendengar lagi suara seperti seruan orang banyak atau seperti gemuruh gelombang beratus-ratu samudera yang memecah pantai atau seperti gelegar guruh yang dahsyat. Katanya, Ia diperkenankan memakai pakaian lenan yang halus dan putih bersih. Lenan halus melambangkan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan oleh umat Allah. Lalu malaikat itu menyuruh saya menuliskan kalimat ini. Berbahagialah orang yang diundang datang ke pesta pernikahan anak domba. Lalu ia menambahkan, Demikianlah Allah sendiri telah berfirman. Kemudian saya bersujud pada kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata, Jangan, jangan, karena aku pun seorang hamba Allah, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu seiman yang menjadi saksi-saksi Yesus. Tujuan segala nubuat dan segala hal yang telah ku nyatakan kepadamu ialah memberitakan Yesus. Raja atas segala raja. Kemudian saya melihat surga terbuka dan seekor kuda putih berdiri di situ. Dan penunggang kuda itu disebut setia dan benar. Yaitu dia yang menghukum dan berperang dengan adil. Matanya sepertinya lah api dan pada kepalanya terdapat banyak mahkota. Satu nama tertulis pada dahinya dan hanya dialah yang mengetahui artinya. Ia memakai pakaian yang sudah dicalupkan dalam darah dan gelarnya ialah firman Allah. Balat tentara surga yang berpakaian lenan halus dan putih bersih mengikuti dia dengan menunggang kuda putih. Di mulutnya terdapat sebilah pedang tajam untuk memarang bangsa-bangsa. Ia memerintah mereka dengan tangan besi dan ia memeras anggur kehebatan murka Allah yang maha kuasa. Pada pakaian dan pahanya tertulis nama ini Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala yang dipertuan. Kemudian saya melihat seorang malaikat berdiri di terang matahari. Ia berseru dengan nyaring kepada burung-burung. Marilah berhimpun untuk menikmati hidangan yang disediakan Allah yang maha besar. Marilah makan daging raja-raja para panglima serta para pahlawan daging kuda serta daging para penunggangnya dan daging semua orang besar, kecil, budak belian, dan orang merdeka. Kemudian saya melihat makhluk jahat mengumpulkan pemerintah-pemerintah dunia serta bala tentara mereka untuk berperang melawan dia yang menunggang kuda itu serta bala tentaranya. Lalu makhluk jahat itu ditawan bersama-sama dengan Nabi Palsu yang dapat membuat mujizat-mujizat yang luar biasa apabila makhluk jahat itu menyertainya. Mujizat-mujizat itu menyesatkan semua orang yang telah menerima tanda makhluk jahat dan yang menyembah patungnya. Keduanya yaitu makhluk jahat dan Nabi Palsunya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala dengan belarang. Seluruh bala tentara mereka mati dibunuh dengan pedang tajam yang terdapat di mulut dia yang menunggang kuda putih itu. Dan semua burung di langit makan daging mereka sampai kenyang. Terima kasih telah menonton!